Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Vilda Nurul Hikmah NPM 218110184 Saya adalah salah satu mahasiswi dengan prodi ilmu psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Di video kali ini Saya akan menjelaskan dan mengajak teman-teman semua Untuk belajar dan memahami lebih jauh Tentang emosi Mata kuliah pengantar psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris SPSI MSI Nah sebelum teman-teman belajar lebih jauh Tentang emosi Teman-teman harus tahu dulu pengertian dari emosi Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang Dan surut dalam waktu yang singkat Keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis Seperti kesedihan, kegembiraan, keberanian Yang bersifat subjektif Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang Yaitu sifat yang intensitas dari emosi Yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini Hal itu dibarengi dengan dua aspek lain-lain Yaitu adanya daya pikir dan psikomotorik Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia Dalam pemahamannya ada beberapa sumber emosi Seperti kualitas tidur, kepribadian, olahraga, stres, gender, usia, dan aktivitas sosial lainnya Nah, yang perlu teman-teman ketahui Emosi juga memiliki fungsi loh Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa Makhluk secara alamiah memiliki yang namanya emosi Menurut ahli psikologi ketika memandang manusia Menyandur dari James Perwanto dan Mulyono 2006 Emosi dikatakan sebagai keadaan jiwa yang dalam hal ini Menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia Hal-hal tersebut akan saya jelaskan Yang pertama, bertahan hidup atau survival Yaitu emosi yang dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan dan rintangan hidup Munculnya perasaan sayang, cinta, cemburu, benci Membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupannya bersama orang lain Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam hidup kita Misalnya, perasaan kasih sayang dan cinta Akan tetapi, emosi dapat pula memberikan dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya rasa semangat Misalnya, seperti perasaan benci dan sedih Selanjutnya yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberi tahu bagaimana kondisi seseorang yang ada di sekitar kita Terutama orang-orang yang kita sayangi Sehingga, mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu Baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut bahagia, maupun kondisi sedih, kita pun berikut empati Dalam memahami emosi, ada empat penggolongan emosi dasar Yaitu yang pertama, emosi senang Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang Hal ini terjadi dari bermacam macam jenis perasaan senang Yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang Yang kedua, emosi sedih Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu Macam-macam perasaan dalam kondisi ini seperti hampa, kecewa, dan duka Selanjutnya, yang ketiga, ada emosi takut Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang Baik itu yang berasal dari luar diri maupun ada di dalam diri sendiri Untuk emosi rasa takut yang berasal dari luar diri Misalnya, takut akan perampok, takut pada hewan buas, dan lain-lain Sedangkan, untuk perasaan yang berasal dari dalam diri sendiri Misalnya, takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba hal baru, dan lain-lain Yang terakhir, ada emosi marah Dalam emosi marah, terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek Misalnya, keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa Emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar Dan hal ini tidak bersifat universal dan tidak bersifat khusus Yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu kelompok Atau golongan tertentu saja Yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu Nah, berikutnya ada bentuk dari emosi Emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri Dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa Ketika masih anak-anak, kita memiliki tiga emosi dasar Menurut Watson, Sobur 2003 nomor 428 Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki tiga emosi dasar Yaitu yang pertama ada fear Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety Yang kedua ada rage Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger Dan yang terakhir love Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati Ada beberapa penjabaran yang lebih mendalam Syamsuddin 2004 nomor 114 Telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan Antara lain yang pertama malu Malu dengan adanya perasaan hancur lebur Adanya aib, hina, malu hati, dan lain-lain Yang kedua ada jengkel Jengkel memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan tidak suka, benci, muak, dan sebagainya Dan yang ketiga terkejut Terkejut dengan adanya perasaan terpana, takjub, dan terkesiap di dalamnya Yang keempat ada cinta Cinta ada perasaan kasih, kesemaran, kedekatan, kepercayaan, dan lain-lain Dan yang kelima, kenikmatan Keenam, rasa takut Ketujuh, kesedihan Dan yang terakhir, marah Selanjutnya, keterangan mengenai penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif Dalam dampak emosi positif Biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, dan ada rasanya syukur Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, benci, dan lain-lain Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan Nah, setelah beberapa materi yang sudah kita bahas tadi Pasti teman-teman bertanya Sebenarnya bagaimana sih proses terjadinya emosi itu? Proses emosi tidak terlepas dari kognisi dan sensasi panca indera Jika ada rangsangan dari luar dan mendapatkan sebuah informasi Maka akan masuk ke kognisi yang akan dipresepsikan Presepsi pada setiap manusia akan berbeda-beda Sehingga menimbulkan reaksi emosi yang berbeda pula Selain itu, terdapat rangsangan dari dalam Misalnya kondisi hormon tertentu atau stimulus dari fisik Rangsangan dari luar atau dari dalam Kemudian masuk ke panca indera terlebih dahulu Kemudian ditafsirkan dan direspon secara fisiologis atau motorik Selanjutnya, kita akan membahas Apa sih itu regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengatur emosinya Sehingga kita tidak terlarut dalam emosi yang kita rasakan Menurut Gross, hal ini berfungsi untuk mengelola emosi Biar respon emosi kita tidak salah dan berakhir sedih atau menyesal Nah, mungkin teman-teman semua bertanya Bukannya emosi itu sifatnya mutlak Sehingga tidak bisa kita kontrol atau kita ubah ya Well, itu semua benar Bahwa emosi itu sifatnya otomatis Sehingga tidak bisa kita request atau mengubah-ubah emosi seenaknya Contohnya, pas kamu lagi ngantri makanan Dan saat itu juga antreanmu di robot Pasti tanpa disadari respon emosi otomatis yang timbul adalah marah dan kesal Jadi, karena sifatnya otomatis Pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar Terus, gimana sih cara meregulasi emosi dengan baik? Ada nih lima cara yang bisa kamu coba terapkan Yang pertama, ketahui emosi yang kamu miliki Hal yang perlu kamu ketahui sejak awal adalah Kamu tidak bisa mengontrol emosi orang lain Dan yang bisa kamu kontrol adalah emosi kamu sendiri Untuk itu, penting banget nih buat kamu untuk mengenal emosi kamu sendiri Ingat, kalau tindakan dan emosi yang kamu rasakan adalah yang milikmu Jadi, segala tindakan yang kamu lakukan saat emosi muncul adalah tanggung jawabmu Dan akan menggambarkan diri kamu Yang kedua, bertanya ke diri sendiri Pada saat emosi muncul dan sebelum ia menguasai dirimu Coba deh untuk bertanya sama dirimu dulu Apa sih yang membuat kamu jadi semarah ini? Dan kenapa sih harus sesedih ini? Dan pertanyaan lainnya yang dapat kamu mengidentifikasikan perasaanmu Jangan sampai kamu bertindak dan nantinya hanya akan merugikan dirimu sendiri Hal ini juga bisa kamu terapkan pada saat kamu emosi sama orang lain Jadi, kamu tidak gampang menilai orang dan bisa menunda emosimu Yang ketiga, challenge dirimu sendiri Challenge yang dimaksud di sini adalah Kamu mencoba menilai emosi yang kamu rasakan Sama seperti bertanya pada diri sendiri Challenge ini juga bertujuan untuk mencari tahu pemicu yang membuat emosi memuncul Contohnya, seperti Kamu lagi marah sama orang Daripada kamu langsung mukul Ada baiknya juga kamu mencari tahu dulu Kenapa sih kamu marah sama orang itu Perlu gak sih aku mukul dia Jadi, kamu bisa berpikir ulang Perlu atau enggaknya kamu bertindak menurut emosimu Yang keempat Pahami jenis emosi Maksudnya tuh gini Kita kan punya rasa emosi Nah, kita harus bisa mengelompokkan emosi-emosi tersebut Contohnya, pas diputusin sama pacar Ya, mungkin kita ngerasa sedih Tapi yaudah gak apa-apa Kalau mau sedih ya nangis aja Jangan kemudian kamu menutupi kesedihanmu di depan orang lain sambil bilang Aku gak apa-apa kok, hehehe Yang terakhir, kelima Ambil hikmah dan pelajaran dari rasa emosi Apapun pemicu yang bikin kamu ngerasa emosi Apapun perasaan yang kamu alami pas lagi emosi Dan tindakan apa aja yang udah kamu lakuin pas lagi emosi Ambillah pelajaran dan hikmah dari semua permasalahan itu Belajar dari kejadian yang membuat kamu emosi adalah cara terbaik Agar kita gak mudah emosi lagi Dengan hal yang sama berulang kali Regulasi emosi ini penting untuk kamu kuasai Dari belajar memahami diri sendiri Sampai bisa melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi Atau sudut pandang yang berbeda Dibandingkan kamu terus-menerus menyalahkan orang yang di sekitarmu Yang sebenarnya gak bisa kamu kontrol Kamu bisa melihat sudut pandang dari orang yang membuat kamu merasa emosi Misalnya, kenapa sih dia ngelakuin hal itu? Apa ya yang membuat dia bisa ngelakukannya? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya Hal ini bisa kamu lakukan agar kamu tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan Karena ada pepatah yang berbunyi Janganlah kamu berjanji ketika kamu senang Dan janganlah kamu mengambil sebuah keputusan ketika kamu sedang marah Mungkin di video kali ini Cuman itu yang bisa kita bahas Dan semoga pembahasan tadi bisa membantu teman-teman semua Untuk lebih bisa mengontrol emosi Dan tahu lebih dalam tentang emosi Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh